Terima kasih Ujeng Luar biasa ya, ini penonton dari mana-mana ya Yang dari Garut, dari Bandung Cuma se-Indonesia ada ya disini ya Ada yang dari tetangga kita juga Dari Brunei Dari Brunei Atur nun, tak sumpir gak dia Bingung dia ya Oke, sudah ada Mbak Nana disini Tapi sebelumnya kami Seluruh kru dan staff ini talk show Mengucapkan selamat atas launchingnya Buku yang berjudul Catatan Najwa Terima kasih Aku ada loh bukunya Buat Kang Sule Ini bukunya Catatan Najwa Ada cerita Kang Sule juga di dalam Oh ada saya disini Ada fotonya lagi Ganteng banget fotonya disini Gak jadi uang beli Entar orangnya kalau di fotokan Oh harus beli dong Ini luar biasa sekali Kenapa Mbak Nana Ini catatan Najwa Kan yang ada catatan Bon Ini apa? Tentang apa ini isinya? Itu kumpulan Jadi kan Eh ada uang ya Oh ini buat saya Untuk bayar denda Kalau ntar ngeledek Udah persiapan Buat duit Udah disiap Siap-siap di ledek Jadi kalau di akhir Di akhir Matan Najwa itu kan Suka ada catatannya Oh iya betul Kumpulan dari refleksi atas poin-poin yang dibahas dalam talk show Nah buku ini tuh Sejumlah catatan yang dipilih Untuk masuk dalam buku ini gitu Macem-macem tentang politik Tentang pendidikan Tentang kekuasaan Tentang hukum Topik-topik yang kerap diangkat di Matan Najwa Catatannya dikumpulkan dalam satu buku Dalam satu buku Luar biasa Tapi semua orang pasti pengen tau Tapi tadi kan udah ngikutin Bang Karni Udah ngikutin Kang Deddy Aku Lu ngomong kayak apa Kalau dateng lu Jadi berani gak ngikutin aku Apa ya Ngikutin aku berani gak Susah lah Kenapa enggak Kan bukannya multitalenta Sule Ferdinand Eh Ferdinand Yes Berarti Pak Nana tau instagram aku Sule Ferdinand Aku polong Nana tuh paling susah diikutin Terutama kalau Sule ngikutin Nana susah Terutama dari bagian hidung Susah Kenapaan sih Kenapaan sih Pak Andre Kenapa Barusan ngomong apa ya Susah ngikutin Nana Terutama dari bagian hidung Pasti Pak Andre mau nyerempet sana kan Nyerampet apa maksudnya Iya menyerempet ke Barana panjang kayak gilet Iya Lu yang ngomong Lu yang ngomong Lu yang ngomong Dia emang gak salah Dia emang gak salah Emang bener buktinya jauh beda Lu pakai dijelasin Lu ditegesin Enggak kesana tapi Pak Andre Enggak lah Ya bener saya yang salah Salah Oh jadi dia didendak Oke Nana Yes Talkshow keliling beberapa kota nih Yang masih dilakukan Kalau saya lihat kan kayaknya sekarang udah mulai Roadshow ke kota-kota ya Iya kalau kemarin tuh malah kita keluar negeri Oh gitu Iya pertama kali Jadi kita udah keliling kota Ke 30 kota Bareng Pak Ridwan Kamil kalau gak salah ya Bareng sama Kang Emil Bareng sama Mas Ganjar Mas Ganjar Sama Pak Renald Kasali Waktu itu kita ke Amsterdam Oh ya Itu pertama kali tuh Mata Najwa Jadi sejarah juga lah Kita talkshow ke luar negeri Dan seneng banget Bisa menyapa Pemirsa Televisi Indonesia yang ada di Amsterdam Ada di Amsterdam Kapan-kapan aku pengen keluar negeri ngajak ini Iya iya Kan sekarang udah dateng nih Berarti yang berikutnya dateng lagi Tapi aku ajak pergi kemana gitu ya Setuju Siap Siap Mau nya kemana Aku ada ini deh Mau kemana Saya mah kemana aja Kemana aja saya mah Saya tuh suka banget sama Pak Aris Gimana kalau kita wawancara di Amerika Saya wawancara dua tempat Dua tempat Maksudnya Pak Aris sama Amerika Lu gak normal Sukanya Pak Aris Gue mau buris Pak Aris Tapi seru pengalaman Apa ada cerita menarik gak Nah waktu Perjalanan talkshownya keluar Ini di Indonesia lah Indonesia kan udah Seluruh Indonesia kelilingnya Indonesia udah ke 30 daerah 30 daerah Iya udah Terakhir kita ke Jember Itu juga seru tuh Mecahin rekor kan Yang hadir 35 ribu orang Kita bikin di stadion bola Iya dan rasanya terharu Ngeliat segitu banyak orang Kumpul Biasanya kan kalau denger musik gitu ya Konser atau apa Ini kumpul untuk bicara Persoalan negeri Dan yang hadir tuh Rata-rata mahasiswa Jadi terharu Begitu banyak Anak muda negeri ini Ternyata peduli loh Bicara isu-isu yang penting Untuk mereka Nonton talkshow Soal politik Soal hukum Tapi di stadion bola Jadi Berdiri gitu mereka Duduk Pas terus berdiri Pas ada bagian Tapi duduk rapi gitu Di lapangan bola 35 ribu orang Ada yang main bola enggak? Ada yang main bola enggak? Enggak ada yang main Jadi luar biasa ya Jadi terharu Itu buktinya memang Anak muda kita peduli Kau sama isu-isu Negeri gitu Itu buktinya itu Jadi senang terharu sih kan Makanya pengen ngajak deh Sekali-sekali Iya Saya mah maunya Saya mah orangnya ajakan Tapi kalau luar negeri ini Ini Amsterdam Apa udah ada negara-negara yang lain? Mungkin Setelah Amsterdam Mau ada rencana kemana lagi? Insya Allah Udah banyak Karena kemarin berhasil ke Amsterdam Kemudian banyak mahasiswa kita Yang memang belajar disana PPIA Menghubungi untuk Gimana supaya bisa juga Kita diskusi soal negeri Di luar negeri Namanya di daerah mereka Kita berpikir untuk ke Jepang Ada kemudian rencana Melbourne Ke Melbourne Banyak mahasiswa Indonesia disana Bahkan Mungkin ke Mesir Karena mahasiswa kita juga banyak disana Sudara ame banyak disana Banyak ya Sebesar Sudara Wankodir itu Sudara Wankodir Kita doain aja lah Mudah-mudahan Ke seluruh dunia Benar-benar Memimpin ya Amin Thank you kan Thank you Kau anak penjaga sekolah Waktu SMA Wajahmu cantik Bila aku pun sendiri Anak sekolah Datang kembangku Dua atau tiga tahun lagi Mamang Kok anak penjaga Bukan penjaga sekolah Engkau masih anak Kau masih anak sekolah Bukan anak penjaga sekolah Salah Salah Anak penjaga sekolah Saya ingat waktu SMA Saya ngeceng anak penjaga sekolah Ya gak gitu juga Ini memang dalam rangka apa Udah sepuh Udah tua tuh Pake baju sekolah Saya kangen masa-masa SMA Kangen masa-masa SMA Akhirnya dipake lagi Ya biar menjiwai aja ini Bukan memang di SMA cuma tiga hari Tiga tahun Di DO gak apa Enggak memang Cuma nyampe pintu Balik lagi Makanya kelakuannya begini Makanya saya juga mau ngunjungi lagi ke SMA Di sana kan sekarang saya lagi Belajar digital learning Digital Learning Nah saya mau ikutan belajar Karena di SMA SMA sekarang diajarin digital learning Oke oke Ini memang ya saya kasih tau Telkom Indonesia Sudah melakukan pelatihan bagi guru-guru Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital Dengan mengikuti program My Teacher My Hero Gitu Jadi memang gak perlu kemana-mana nih Ini kan temen saya Ini memang yang jadi gurunya Oh ntar ada kesini Diundang dong kesini Mau ada Kemari Tunggu dulu Dia masih di jalan Nah tuh udah sampai Oke Cepet banget Hebat loh Cepet banget tau Mereka Ini dia Saya membawa Kahlian saya di bidang cinematografi ini Untuk membuat pelajaran secara itu lebih menyenangkan Karena kebanyakan orang itu Lebih suka melihat audio visual Dalam mengerjakan soalnya Anda harus mencari Metode lain yang saya gunakan adalah hit and run Di sini siswa diminta untuk mencari barcode yang telah disembunyikan Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membuat sebuah Banyak siswa ketika belajar itu ke sekolah biasanya membawa komik Sehingga saya terinspirasi disitu untuk menggunakan media komik Dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan sejarah di dalam komik Salah satunya menggunakan software komik land Guru adalah fasilitator Yang membawa siswanya untuk lebih baik lagi ke depannya Tidak perlu tampil seksi Untuk mencari sensasi Mari berinovasi dan berkreasi Insya Allah prestasi akan menghampiri Awali semua dari hati Semoga Allah meriduni Nama saya Sainal Asal sekolah SMA Negeri 1 Kitu Riawa Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Pada awalnya Masih banyak murid-murid yang belum mengenal komputer Saya merasa ini adalah kewajiban saya Untuk membantu mereka agar siap bersaing di era digital sekarang Untuk membangkitkan minat siswa terhadap e-learning Yang pertama saya lakukan Yaitu dengan cara Mengenalkan aplikasi e-learning tersebut kepada siswa Yang kedua Memberikan tugas Kedalam e-learning tersebut Apabila saya sudah berikan tugas mandiri Maka secara otomatis Siswa langsung mengerjakan Menggunakan e-learning yang saya gunakan Yaitu Quick Per School Guru adalah jembatan yang akan membuka mimpi dan cakrawala para siswa Sehingga guru harus menjadi panutan Lahir dan batin Agar gelap Impi yang anak didiknya Dapat tercapai Luar biasa sekali ya Ada satu kata-kata yang tadi bisa kita ambil Guru adalah jembatan Untuk meraih mimpi dan cakrawala terhadap murid ya Luar biasa sekali Bapak Aris dan Bapak Jainal Guru ya Guru Oke Saya pikir Lagunya apa Jainal 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 Itu Jainal 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 Kalau saya lihat Bapak ini orangnya tuh apa namanya bersih gitu Kok bersih? Karena Ari-Ari itu kan bersih Pak Aris Pak Aris Bapak kan sebagai salah satu pemenang di program My Teacher My Hero Siap Gimana prosesnya sampai bisa Bapak terpilih gitu Padahal Bapak gak nyalonin Nyalonin gak Pak? Enggak Masih suka keinget-inget nyalon-nyalon Kasihnya belum move on ya Masih pengen nyalonin dia Silahkan Iya makasih Pak Sandri Jadi informasi tentang adanya Lomba Indonesia Digital Learning Itu saya dapatkan di websitenya Telkom Terus kemudian dari situ kita ikut yang namanya pelatihan Di beberapa kota Waktu itu ada di Surabaya juga Kebetulan saya juga ikut IDL juga Dan Alhamdulillah Dari pelatihan tersebut Akhirnya ada namanya kompetisi My Teacher My Hero Nah disitulah Akhirnya Tiap peserta diminta untuk membuat sebuah VT atau video Yang berisikan tentang Apa yang dilakukan oleh guru tersebut Dalam menggunakan teknologi dalam pembelajarannya Nah Alhamdulillah Dari ribuan peserta Akhirnya diambil 45 orang Pemenang Akhirnya dibawa ke Jakarta Untuk ikut bootcamp Dan Alhamdulillah Kami berdua Masuk dari 45 tadi Dari 45 Dari 45 Terus kemudian Disaring kembali Menjadi 17 Mas ya 17 Terus kemudian Diambil 8 Dan 8 itu yang akhirnya Menjadi pemenang dari tiap-tiap Kategori SD SMP SMA Dan 3T Karena bagi saya Seorang guru yang baik Adalah guru yang mau berinovasi Dan berkreasi Tapi guru yang luar biasa Adalah yang mampu Menginspirasi siswanya Untuk lebih baik lagi ke depan Wah Guru yang baik Adalah guru yang mampu berinovasi Iya Tapi ngomong-ngomong Pak Aris sama Mang Saswi Masih saudara Kok mirip mukanya ya Sama ya Iya mirip ya Mirip-mirip Cuman agak dikit Kecil Agak rubak gitu Kalau Pak Luar biasa ya Saudara Kurdi Boleh mungkin silahkan Iya Ini untuk Pak Sopian Siapa? Jena Oh iya Jena Siap Waktu di pelatihan Indonesia Digital Belajar apa aja Waktu itu Bapak Waktu di Digital Learning Digital Learning Yang pertama itu Ada yang namanya tadi Sudah dipraktekan Sama Mas Aris Yaitu QR Code QR Code itu Bagaimana seorang guru Mentransfer Dia punya mata pelajaran Kedalam bentuk kode Nanti Siswanya sendiri itu Yang punya smartphone Yang punya tablet Tinggal men-scan Dia gak usah nyatat lagi Tinggal scan Muncul soalnya Seperti itu Itu yang pertama Terus yang Berikutnya Di bootcamp itu Yang paling berkesan Itu yang paling Harus digunakan oleh Bapak Ibu Guru Misalnya Ada guru Terlalu sibuk Banyak kegiatan di luar Dia bisa memanfaatkan Video call Untuk Mengajar Aduh Pakai video call Mengajarnya Live streaming Live streaming Streaming begitu ya Biasa sekali Nah ini buat Pak Aris ini Menurut Pak Aris Ini penting gak Karena kan teknologi Makin Wah kesini-sini kan Dari mulai HP Yang segede batak Terus sampai kecil banget Terus sekarang ada yang namanya tablet Ya bisa aja nanti 2018 Puyer Nah ini Seperti ini program dilakukan Kepada siswa ini Ini Apa penting banget gak Menurut Bapak ini Iya di era Anak-anak sekarang kan sudah mainnya gadget Semua ya Betul Di era digital saat ini Banyak sekali Penyalahgunaan gadget Atau dalam artinya Digital itu sudah penuh dengan hal-hal yang aneh-aneh sekarang kan Dan kita gak bisa Membatasi siswa itu nanti di dalam HPnya Isinya apa Kan kita juga gak tau Ya saya juga gak tau Pak Nah maka dari itu Saya pengen gitu loh Adanya Kemajuan teknologi Kenapa kita gak masuk ke dalam dunia mereka Nah sehingga Saya terinspirasi dari beberapa teman Salah satunya Pak Kolik ya Itu dengan Sagu Sanofnya Satu guru Satu inovasi Dimana tiap guru nanti Diharapkan Bisa menciptakan sebuah inovasi Inovasi apa Membuat aplikasi di Android Yang akhirnya nanti apa Tiap guru akan punya Aplikasi-aplikasi semuanya Di situ Dan saya terinspirasi itu membuat Sebuah gerakan moral Yaitu Sami Sanof Satu minggu Satu inovasi Jadi setiap guru diharapkan nanti Jangan ngajar Cuman gitu doang gitu Tapi apa Ada perubahan tiap minggunya Biar nanti siswa gak ada Pasti gini lagi Pasti gini lagi Tapi apa nanti ada perubahan Seperti kata-kata Berubah seperti itu Power Rangers Luar biasa Kita memang perlu melakukan perubahan ya Pertanyaan terakhir Power Rangers Satrap aja ingat Jangan berubah Iya Jangan satu-satu Ntar iri gimana Oh iya Untuk Bapak Aris Bapak Aris kan Saya melihat juga Bapak menggunakan media komik Komik? Media komik Untuk mengajar Itu Seperti apa komiknya? Apa yang mana tuh? Iya Kebetulan juga Di Surabaya Itu ada namanya Gerakan literasi Gerakan membaca Dan setiap siswa Diwajibkan untuk Membaca buku Satu minggu Habis satu buku Seperti itu Nah Terkadang Saya juga menjumpai Siswa itu Membawa buku Komik ke sekolah Nah Daripada komik Isinya tentang cerita Seperti itulah Yang gak ada pendidikannya Ya memang ada sih pendidikannya Tapi gak semuanya komik Seperti itu Nah saya pengen Memasukkan Sejarah Dalam komik Seperti itu Nah Dengan aplikasi Membuat komik Sehingga siswa nanti Tidak hanya membuka komik Tapi isinya Dragon Ball Dan sebagainya Tapi Oh sejarah Soekarno Seperti ini Tentang revolusi Seperti ini Sejarah ada disitu ya Yes Seperti itu Bahkan itu apa Didigitalkan Sehingga nanti Ketika membuka Android Mereka bisa Oh ini toko komiknya Isinya seperti itu Salah satu cara Untuk bikin orang Bikin gemar membaca Bikin gemar membaca Karena problem Tantangan kita sekarang Itu banyak yang Tidak suka membaca Jadi itu Cara inovatif Yang Yang brilliant Menurut saya Keren banget ya Bapak Terima kasih Oke Kalau begitu Terima kasih buat Bapak Aris Dan Bapak Jainal Yang sudah bisa berbagi Di sini Di ini talk show Yang mudah-mudahan Kedepannya guru semakin Berinovasi Karena guru yang baik Adalah guru yang pandai Berinovasi Oke Kita akan kembali lagi Setelah menurut dunia Di sini aja